Terbitnya PP No. 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi Kabupaten dan Kota, merupakan upaya penguatan kedudukan DPRD sebagai bagian pemerintah daerah. Pejabat DPRD dari berbagai provinsi di Indonesia sering berkonsultasi dengan DPR RI terkait implementasi PP, terutama dalam penyusunan tata tertib baru. Ditemui di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI Kepala Biro Persidangan 1, Dimiati Suja menyampaikan, amanat PP No. 12 Tahun 2018 ialah penguatan kelembagaan, termasuk meningkatkan kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsinya. Di antaranya, DPRD berhak memilih kepala atau wakil kepala daerah saat terjadi kekosongan untuk sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan. Selain itu, memiliki kewenangan pembentukan PERDA. Harus menyesuaikan terhadap aturannya ada, terutama terkait dengan perubahan tata tertib. Itu mau gak mau harus segera dilakukan. Walaupun selama masa transisi tetap berlaku yang lama, tapi jangan lengah terhadap itu. Sehingga DPRD beritar inilah memberikan satu jawaban untuk segera dilakukan perubahan-perubahan tata tertib itu sendiri. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Peneliti Politik Dalam Negeri DPR RI, Ahmad Budiman menambahkan, PP No. 12 Tahun 2018 juga mengatur kewenangan khusus terkait pemberhentian atau pengangkatan kepala daerah. Untuk itu, Ahmad Budiman mendorong DPRD segera merevisi tata tertib DPRD agar kinerja DPRD bisa lebih maksimal. Dan ini memang mengharuskan bagi DPRD untuk dibuatnya peraturan tata tertib. Karena di sini akan mengatur tentang bagaimana DPRD bisa melakukan proses pemilihan untuk hal yang khusus tadi. Mita dan Temi, TVR Parlemen melaporkan.